Selamat malam Saat ini saya akan melanjutkan membaca kitab Masmur yaitu dari Masmur 60 Doa memohon kemenangan Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Gakung Kesaksian Mektam dari Daud untuk diajarkan ketika ia memering, ketika ia memerangi orang anak Mesokotamia dan orang aram dan ketika pada waktu pulang telah memukul kalah 12.000 orang edom di lembah asin Ya Allah Engkau telah membuang kami menembus pertahanan kami Engkau telah murka pulihkanlah kami Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya perbaikilah retak-retaknya sebab bumi telah goyang Engkau telah membuat umatmu mengalami penderitaan yang berat Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan Kepada mereka yang takut kepadamu telah kuberikan panji-panji tanda untuk berlindung terhadap panah supaya terluput orang-orang yang engkau cintai Berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami Allah telah berfirman di tempat kudusnya Aku hendak beria-ria Aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur Punyaku giliat dan punyaku manaseh Efraim ialah pelindung kepalaku Yehuda ialah tongkat kerajaanku Moab ialah tempat pembasuhanku Kepada Edom aku melemparkan kasutku Karena Filistia Aku bersorak-sorai Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang bertubuh Siapakah yang menonton aku ke Edom Bukankah engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan Sebab sia-sia penyelamatan dari manusia Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagak perkasa Sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita Saya lanjutkan dengan membaca Masmur 61 Doa untuk Raja Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah Perhatikanlah doaku Dari ujung bumi aku berseru kepadamu karena hatiku lemah lesu Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku Menara yang kuat terhadap musuh Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya Biarlah aku berlindung dalam nama Sayamu Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu Tambailah umur Raja tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun temurun kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya sedang aku membayar nasarku hari demi hari saya lanjutkan dengan membaca Masmur 62 perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Masmur Daud hanya dekat Allah saja aku tenang daripadanya lah keselamatanku hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku kota bentengku aku tidak akan goyah berapa lamakah kamu tidak menyerbu seseorang tidak meremukkan dia hei kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring terhadap tembok yang tidak ropoh mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi mereka suka kepada gustah dengan mulutnya mereka memberkati tetapi dalam hatinya mereka mengutuki hanya pada Allah saja kiranya aku tenang sebab daripadanya lah harapanku hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku kota bentengku aku tidak akan goyah pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku gunung batu kekuatanku tempat perlindunganku ialah Allah percayalah kepadanya setiap waktu hei umat curahkanlah isi hatimu dihadapannya Allah ialah tempat perlindungan kita hanya angin saja orang-orang yang hinda suatu dusta saja orang-orang yang mulia pada neraca mereka naik ke atas mereka sekalian lebih ringan daripada angin janganlah percaya kepada pemerasan janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan apabila harta makin bertambah janganlah hatimu melekat padanya satu kali Allah berfirman dua hal yang aku dengar bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripada juga kasih setia ya Tuhan sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya saya lanjutkan dengan membaca Masmur 63 kerinduan kepada Allah Masmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda ya Allah engkau lah Allahku aku mencari engkau jiwaku haus kepadamu tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu sebab kasih setia melebih baik daripada hidup bibirku akan memegahkan engkau demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak sore mulutku memuji muji apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku merenungkan engkau sepanjang kawal malam sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan saya umu aku bersorak sore jiwaku melekat kepadamu tangan kanan menopang aku tetapi orang-orang yang beritiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bagian bumi yang paling bawah mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang mereka akan menjadi makanan anjing hutan tetapi raja akan bersuka cita di dalam Allah setiap orang yang bersumpah demi dia akan bermegah karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat saya saya lanjutkan membaca masmur 64 hukum Allah kepada orang asik untuk pemimpin biduan masmur daun ya Allah dengarlah suaraku pada waktu aku mengaduh jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat sembunyikanlah aku terhadap persepakatan orang jahat terhadap kerusuhan orang-orang yang melakukan kejahatan yang menajamkan lidahnya seperti pedang yang membidikkan kata yang baik seperti panah untuk menembak orang yang turus hati dari tempat yang bersembunyi sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat mereka membicarakan tidak memasang perangkap dengan sembunyi kata mereka siapa yang melihatnya mereka merancang kecurangan kecurangan kami sudah siap rancangan sudah rampung alangkah dalamnya batin dan hati orang tetapi Allah menembak mereka dengan panah seponyong-ponyong mereka terluka ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka setiap orang yang melihat mereka menggeleng kepala maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya orang benar akan bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya semua orang yang jujur akan bermegah saya bila 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 mana pelanggaran pelanggaran kami melebihi kekuatan kami engkau yang menghapuskannya berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah mu di baik mu yang kudus dengan perbuatan perbuatan yang dasat dan dengan keadilan kau menjawab kami ya Allah yang menyelamatkan kami engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau pulau yang jauh jauh engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan sedang pinggamu berikatkan keperkasaan engkau yang meredakan deru lautan deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai engkau mengindahkan tanah itu mengaruh niainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya batang air alah penuh air engkau menyediakan gandum bagi mereka ya demikianlah engkau menyediakannya engkau mengairi alur bajaknya engkau membasai gumpalan-gumpalan tanahnya dengan dirus hujan engkau menggembur kanya engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu jejakmu mengeluarkan lemak tanah-tanah padang gurun menitik bukit-bukit berikat pinggang kan sorai padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing tumbuh lembah-lembah berselimutkan gandum semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi saya lanjutkan dengan membaca masmur masmur 66 pekerjaan oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat kepadamu seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermasmur bagimu memasmurkan murkan namamu pergilah dan lihatlah pekerjaan pekerjaan Allah ia dasar dalam perbuatannya terhadap manusia ia mengubah laut menjadi tanah kering dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya yang matanya mengawasi bangsa bangsa pemberontak pemberontak tidak dapat meninggikan diri pujilah Allah kami hai bangsa bangsa dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah sebab engkau telah menguji kami ya Allah telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak engkau telah membawa kami ke dalam jaring mengenakan beban pada pinggang kami engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami kami telah menempuh api dan air tetapi engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran aku akan membayar kepadamu yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan marilah dengarlah baik kamu sekalian yang takut akan Allah aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku kepadanya aku telah berseru dengan mulutku kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian seandainya ada niat jahat dalam hatiku tentulah Tuhan tidak mau mendengar sesungguhnya Allah telah mendengar ia telah memperhatikan doa yang kuku ucapkan terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku demikianlah saya telah membaca Masmur sampai dengan Masmur 66 dan saya akan melanjutkan membaca Masmur 67 pada kesempatan yang akan datang sekian terima kasih